Kori Sandagen, calon lawan Umar Nurmagomedov, mengonfirmasi bahwa sepupu Habib Nurmagomedov itu tinggal dua langkah lagi untuk menjadi Raja UFC. Umar Nurmagomedov saat ini baru menjadi penantang peringkat 11 di kelas bantam UFC. Jagoan berusia 27 tahun itu juga baru melakoni empat pertarungan di oktagon dengan catatan selalu menang. Akan tetapi, menurut Kori Sandagen, Nurmagomedov tinggal perlu melakukan dua langkah lagi untuk menjadi juara UFC. Dua langkah itu adalah mengalahkan dirinya dan tentu saja menang dalam perebutan gelar juara. Sandagen memang dijadwalkan akan menghadapi Nurmagomedov pada tanggal 5 Agustus mendatang. Petarung berjulukan The Sandman itu mengonfirmasi bahwa laga dirinya melawan Nurmagomedov adalah sebuah eliminasi untuk menentukan penantang juara berikutnya di kelas bantam UFC. Siapapun yang menang dalam duel Sandagen vs Nurmagomedov, dia akan maju ke pertarungan perebutan gelar. Ya, saya diberi informasi bahwa pertarungan saya dengan Umar akan memperebutkan status penantang nomor 1 untuk sabuk juara, kata Sandagen. Akhir-akhir ini, ada perasaan bahwa status pertarungan kami menjadi lebih kabur. UFC juga mau membuat laga Marlon Vera vs Henry C. Judo, yang mungkin juga bisa menentukan siapa penantang juara. Tetapi, saya mengalahkan Vera dengan meyakinkan, jadi pertarungannya seharusnya bukan untuk memunculkan penantang nomor 1. Saya pikir UFC ingin melakukan sesuatu terhadap Henry. Namun, karena dia dipasangkan dengan Vera, itu berarti pertarungan saya dengan Umar yang akan memunculkan penantang nomor 1, Pungkas Kori Sandagen. Laga melawan Sandagen adalah lompatan besar buat Umar Nurmagomedov. Sebelumnya tidak pernah menghadapi jagoan papan atas, tiba-tiba sekarang sepupu Habib itu dipertemukan dengan penantang ranking 4. Bisa dipastikan ranking Nurmagomedov memang akan melesat jauh jika berhasil mengalahkan Sandagen. Sah-sah saja jika petarung pemilik rekor 16 kemenangan dan tidak terkalahkan itu langsung menjadi penantang juara apabila bisa menang atas The Sandman. Sabuk kelas bantam UFC sendiri dalam waktu dekat akan lebih dulu diperebutkan oleh juara bertahan Aljamain Sterling dengan penantang ranking 2, Sean O'Malley. Pertarungan mereka dijadwalkan terjadi di UFC 292 pada tanggal 19 Agustus mendatang. Sesuai dengan konfirmasi dari Sandagen, Nurmagomedov jadi punya peluang menghadapi pemenang duel Sterling vs O'Malley dalam laga perebutan titel berikutnya. Pertarungan itu bisa saja terjadi pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Proyeksi waktu itu akan cocok dengan perkiraan Habib dan timnya soal kapan Umar Nurmagomedov bisa menjadi juara UFC. Tim Habib sendiri sebelumnya sudah punya Islam Mahachev sebagai juara UFC. Anak didik mendiang ayah Habib, Abdul Manap Nurmagomedov, itu sekarang berstatus sebagai Raja Kelas Ringan.